Halo teman-teman, selamat datang lagi di latihid.com Kali ini kita akan membahas tentang neraca Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyediakan informasi dan melaporkan tentang aktifa, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada prioritas tertentu Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita masih pakai yang tadi ya, perusahaannya Namanya sama tapi kita pisahkan ya informasinya dari yang tadi kita buat perumpamaan baru Ini misalkan kita buat 1 Januari deh, di awal tahun 1 Hari 2020 Jadi di neraca itu yang intinya ada tiga Yang dilaporkan yang pertama adalah aktifa Aktifa ini dikenal juga sebagai aset Yang kedua itu liabilitas Atau kewajiban Bisa juga utang Dan ekuitas Atau dikenal juga dengan sebutan modal Atau kita kasih note aja di sebelahnya Langsung saja kita angkat pengisiannya Yang pertama Misalkan Misalkan aset kita yang pertama itu adalah Kas kita sendiri Kas Kasnya Misalkan 10 juta Berarti kita tulis 10 ribu Oh belum Ini kita edit dulu ya teman-teman Kita buat jadi accounting Jadinya kayak yang tadi Kas Terus Kita Nyimpan uang di bank Nah itu juga dilaporkan Misalkan Oh banknya kita buat 2 deh Yang pertama Bank BNA Gak kerjasama soalnya Kalau kerjasama kita Kita tulis namanya Bank BNA Misalkan di bank BNA kita ada 30 juta 30 ribu Terus di bank yang kedua Misalkan bank BCI Oh iya Misalkan di bank BCI Ada 20 juta Terus kita punya persediaan barang Yang perlu dilaporkan Persediaan barang kita Sebesar 20 juta juga Lalu Pihutang usaha Kalau misalkan ada Konsumen kita yang belanjanya Ngutang Atau kredit Itu kan jadinya Pihutang buat kita Pihutang usaha ini Misalkan 5 juta Ini total dari Aset lancar Yang Yang uangnya tuh Lebih mudah cair Yang mudah Selainnya aset tetap Itu Bisa kayak rumah Atau tanah Cuman kalau disini Kita Aset tetapnya Kita coba buat Kendaraan aja deh Kendaraannya 30 juta Wah Niatnya vario Kemalah jadi Pajero Oke Jadi total Aktifanya atau asetnya Dijumlahin dulu Total 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 aset yang kita miliki Adalah sebanyak 115 juta rupiah Lalu di bagian Kewajiban Misalnya kita punya Kita belanja sama Supplier itu Mutang Maksudnya Ke Kewajiban Mutang suppliernya Misalkan 50 juta Lalu kita Masih ngutang lagi Utang bank Bebas lah Utang bank BNA BCI Ini utang bank aja Ini ya 30 Juta Lalu ini Dijumlahkannya Lagi aja Di ujung Terus ekuitas Atau modal 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 dari Ininya Dari mana Misalkan kita Buat Modalnya dari 2 orang 2 orang itu Modal dari Katih Sebesar 20 juta Lalu Modal usaha Dari Adi Sebesar 15 Juta Barunya Dijumlahkan Jadi total Jadi total yang Didapatkan Dari Kewajiban Dan modal Atau liabilitas Dan ekuitasnya Adalah sebesar 115 juta Rupiah Yang mana Ini Di kolom Sebelah kanan Dan sebelah kiri Harus sama Kalau tidak Sama Atau tidak Seimbang Berarti ada Pencatatan yang Keliru Atau yang Belum dimasukkan Dalam pencatatan Nah kalau misalkan Kita Kalau di Akhir bulan Atau di Pertengahan tahun Itu kan ada Labah berjalan Atau ada Nambah modal Kita coba Contoh Kalau masukin Ada labah berjalan Misalkan di Tengah tahun Di tengah Bulan ketiga Bulan ketiga itu Ada labah berjalan Total yang Didapatkan Hingga bulan ketiga Itu sebesar Sebesar Misalkan Kita kasih Contoh 50 juta Berarti ini Naik Jadi 165 juta Nah dari Uang ini Tadi Ini larinya Kemana Apakah kita Masukkan ke Kita contohin Disini Kita masukkan Ke Bank Misalkan ke Banknya Kita jadi Kita store Jadi Aset kita Di bank Bertambah Jadi Misalkan Jadi 20 juta Terus Kita bagi lagi Disini Ada 10 juta Di bank Satunya lagi Di bank BCI Terus Nambahin Dengan Modal segitu Untuk nambahin Persediaan barang lagi Jadi Nah Jadi 40 juta Jadi Larinya Kesini Terus Jadinya Di kolom Total Aset Jadi 165 Jadi seimbang Yang kanan Dan yang kiri Ya Sekian Teman-teman Untuk penjelasan Dari Naraca Dan Contoh Pengerjaannya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa